Eurodrone program patungan empat negara Eropa digadang-gadang sebagai pesain drone MQ-9 Reaper buatan Paman Sam Biasakan membaca berita dengan selalu ingat kepada sang pencipta agar bisa jernih dalam mengikuti informasi yang kita terima Saat ini program Eurodrone telah mencapai tahap penting dengan menyelesaikan Preliminary Design Review atau yang biasa disingkat PDR Diplopori oleh Airbus Defense and Space sebagai kontraktor utama yang melibatkan organisasi untuk kerjasama persenjataan bersama oleh empat negara yaitu Perancis, Jerman, Italia, dan Spanyol Serta melibatkan tiga subkontraktor utama antara lain Airbus Defense and Space Spanyol, Dassault Aviation Perancis, dan perusahaan karuseri pesawat asal Italia yaitu Leonardo Melakukan pinjauan desain awal untuk pengembangan Eurodrone merupakan langkah maju yang penting untuk program pertahanan utama Eropa ini Jan Briss Domon, Kepala Kekuatan Udara Airbus Defense and Space mengatakan dalam siaran persenya Penilaian tersebut mencakup berbagai evaluasi teknis seperti pengujian terowongan angin untuk mengkonfirmasi konfigurasi aerodinamis pesawat Penilaian desain yang kompensif tersebut bertujuan untuk menjamin kemampuan operasional serta double validasi secara digital Diluncurkan pada tahun 2015, proyek ini merupakan upaya kolaboratif untuk mengembangkan drone medium altitude long endurance di benua Eropa Eurodrone atau Euromail ini memiliki desain dengan panjang 16 meter, rentang sayap 30 meter, serta tingginya 1,8 meter Mampu mengangkut beban hingga 2,3 ton dengan 9 jantelan Ada pun persenjataan yang bisa diangkut seperti rudal berpemandu PV, lalu rudal udara ke udara maupun permukaan buatan brimstone Serta rudal menengah Acheron MP yang merupakan spesial order dari Angkatan Udara Perancis Eurodrone memiliki bobot saat lepas landas 11 ton dengan dibekali 2 mesin turboprop katalis buatan avio aero anak usaha dari General Electric Pesawat tak berawak ini digadang-gadang mampu berselancar di udara selama 18 hingga 40 jam dengan kecepatan 500 km per jam Dan mampu melambung di angkasa hingga di ketinggian 13,7 km dari permukaan Eurodrone merupakan medium altitude long endurance remotely piloted aircraft system Dengan kemampuan serba guna yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan misi yang diperlukan Baik untuk misi intelijen, akusisi target pengawasan, serta pengintaian atau juga operasi keamanan dalam negeri Fasilitas Airbus Defense Space di masing Jerman telah ditetapkan sebagai tempat perakitan akhir dan pengujian darat untuk proyek pesawat tak berawak tersebut Penerbangan awal perdanaan Eurodrone digadwalkan pada tahun 2025 atau paling lambat 2027 Sebelum pengiriman pertama pada tahun 2028 dengan kontrak jangka panjang selama 60 tahun Eurodrone pertama kali akan digunakan oleh Angkatan Udara Jerman sebanyak 21 unit Angkatan Udara Prancis 12 unit, Angkatan Udara Italia 15 unit, dan Angkatan Udara Spanyol sebanyak 12 unit Ini program patungan di Eropa ini sepertinya mau menggeser atau meredus dominasi senjata buatan Paman Sam atau Amerika Jadi bagaimana menurut kalian atas proyek Eurodrone ini? Apakah akan sukses menggeser dominasi NQRI perbuatan Paman Sam? Atau akan menjadi siluman seperti drone berkepala hitam di negara kalian? Eh, sorry Silahkan menorekan kata bicara kalian pada kolom komentar di bawah ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!